Halo, selamat malam kakak bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya ada yang kalian sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembrang beberapa tasa second brand date yang pastinya semuanya. Uh, kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku. Supaya aku semakin semangat di-review tasa second brand date-nya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail. Dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembrang apa aja? Ini dia. Kakak bunda, malam ini aku edisi bongkaran lemari lagi. Oke, apa aja tasnya? Ini dia. Kakak bunda, aku ada empat tas ya. Yang pertama aku ada Lady Dior, ini cakep banget ya. Kulitnya ini perpaduan antara pattern leather sama yang length skin. Cakep banget kakak bunda, jadi dia agak semi-semi-dope gitu warnanya. Lalu yang kedua aku punya dari Chanel. Ini Chanel Bola, ya kakak bunda, cakep banget. Dan dia balik zipper-nya sudah Chanel. Lalu aku punya Speedy dari Louis Vuitton ya. Ini juga unik kakak bunda, karena dia bukan yang monogram, bukan yang gambar. Tapi dia yang bertuliskan Louis Vuitton. Dan yang terakhir aku punya Tote Gemoy ya, dari Louis Vuitton. Ini juga cakep banget. Number serinya juga dia sudah tembus ya. Kakak bunda, tolong diperhatikan ukuran ya. Karena aku akan spill di awal. Aku mulai dari yang pertama dulu ya. Di sini aku ada Chanel. Chanel-nya Chanel Bola, kakak bunda ya. Ini untuk ukurannya dia panjangnya sekitar 19 ke 20, tingginya 14. Panjang 19 ke 20, tingginya 14. Chanel ya kakak bunda, cakep banget. Kalau kita bilangnya Chanel Bola, tapi kalau di web itu namanya Chanel Pearl. Chanel Pearl gitu kakak bunda. Ya, karena dia ada bola-bola manjanya ini nih kakak bunda ya. Terus dia modelnya model sling. Ya, ini ada kayak bisa di adjust gitu kakak bunda dari si bolanya. Jadi dia bisa model sling ya. Kalau dipakai model slingnya kurang lebih seperti ini ya. Cakep ya kakak bunda. Atau misalnya kakak bunda merasa ah ini agak kependekan atau kepanjangan. Boleh kakak bunda adjust dari bolanya. Nah ini tinggal di pencet yang ada logo Chanel-nya. Terus tinggal di naik turunin seperti ini aja. Terus ujungnya ini juga dia sudah berlogo Chanel. Ya, tuh cakep ya kakak bunda. Looknya dia kurang lebih seperti ini. Oke, aku langsung spill. Bahannya lampskin ya kakak bunda. Kulit asli tuh cakep banget. Lampskin, lembut ya kakak bunda. Terus kalau Chanel biasanya pasti dia kotak-kotak ketupat seperti ini. Terus apa namanya kulit-kulit tani semua masih bagus. Terus pori-porinya aman ya. Terus jahitan-jahitannya juga dia rapi. Untuk bagian tengah dia sudah ada logo Chanel. Dia ada pemakaian sedikit ya kakak bunda untuk di bagian hardware-nya. Ya, terus ini untuk bagian depan. Sudut-sudutnya aman ya kakak bunda. Sudut-sudut aman. Ini untuk bagian samping. Kulitnya lihat cakep banget. Ini untuk bagian belakang. Bagian belakang juga dia lengkap dengan satu pocket. Bagian belakang itu dalamnya kulit juga ya. Kulit juga kakak bunda. Samping ya bawah-bawahnya. Kaki-kakinya semua masih aman. Terus untuk talinya dia tali rantai mix dengan kulit ya. Tali rantai mix dengan kulit. Terus untuk HW-nya juga dia pemakaian wajar. Berwarna gold ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian luar dia masih aman. Kakak bunda aku lanjut ke bagian dalam. Tinggal dibuka seperti ini. Nah, untuk HW-nya disini dia sudah take Chanel Paris ya. Sudah take Chanel Paris. Untuk besi-besiannya aman. Baut-bautnya aman. Sudut-sudut aman. Gak ada yang kikis ya kakak bunda. Lihat kulitnya sebagus itu. Mewah banget. Oke, terus untuk bagian dalam dia kulit tunggal. Berwarna gold ya. Kulit tunggal. Terus ini untuk HW-nya tembus ya. Tembus sampai ke dalam. Kakak bunda disini ada satu ruang. Disini ada satu zipper. Zippernya dia sudah Chanel. Tarikan zipper dia aman. Tarikan zipper dia aman. Dalamnya dia bersih ya. Terus kita lihat disini channelnya ini Italy punya ya kakak bunda. Made innya Made in Italy. Terus lengkap dengan hologram. Hologramnya seri 30. Seri 30 berarti vintage ya kakak bunda ya. Seri 30 untuk hologram. Made in Italy. Dan seperti yang aku bilang di awal. Kakak bunda ini tapak zippernya itu. Dia sudah Chanel. Nah, kakak bunda ini jackpot ya. Tapak zipper sudah Chanel yang ini ya. Tapak zipper sudah Chanel. Made innya Made in Italy. Hologramnya seri 30 ya. Oke, yang mau kakak bunda Chanel Pearl. Cakep loh ini. Aduh berapa ya. Mewah loh kakak bunda. Tapak zipper dia sudah Chanel ya. Dia paling pemakaian sedikit aja di hardware ya. Tapi ini termasuk yang limited edition. Biasanya kakak bunda tapak zippernya belum Chanel. Ya masih polosan. Paling zippernya doang. Kalau ini tapak sama zipper sudah Chanel. Itali terus dia punya hardware sudah tembus ya. Wow, kalau second sudah berapa puluh juta nih kakak bunda. Dan ini lembut banget lem skinnya. Cakep ya. Kalau ada yang mau kakak bunda ya. Tapak zipper sudah Chanel gercep ya. Kakak bunda Chanel bola. Aku kasih yang ini di 9.30 aja. Biasanya aku jualnya 1,2. Ini 9.30 aja ya. Kakak bunda yang mau. Kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kakak admin. Oke lanjut. Kakak bunda yang kedua ya. Aku punya dari si Louis Vuitton. Louis Vuitton ini untuk ukurannya. Sebentar. Dia panjangnya 31 ya. Panjang 31 tingginya 25 ya. Panjang 31 tingginya 25. Panjangah. Wow. Wow. Ini kulitnya tebal banget kakak bunda. Kulitnya tebal. Ini namanya LV apa ya. Coba nanti aku cek ya kakak bunda. Ini ada namanya. Cuma aku lupa gitu. Nih. Tebal banget. Tebal banget. Karena di bagian tengahnya ini kakak bunda. Kulitnya yang kulit gajah tebal itu. Lihat tuh. Ya. Satu. Satu garis aja segini nih tebalnya. Kalau digabungin tuh. Tebal banget. Terus kalau yang bagian samping. Yang tulisan LV monogramnya ini. Yang gambar LV monogramnya itu. Seperti biasa ya kakak bunda tuh. Kulitannya lembut. Terus warna dasarnya dia yang warna hijau. Ya. Warna dasarnya warna hijau. Sudut-sudutnya aman. Ini bisa dipakai tenteng. Ya. Dipakai tenteng seperti ini cantik. Dijadikan shoulder bag juga bisa. Atau misalnya kakak bunda. Mau pakai tali panjangnya lengkap. Dia ada tali panjang. Nah. Tali panjangnya dia seperti ini ya. Dia senada dengan bagian samping. Dan kiri kanannya ya. Oke. Sebelum aku ke bagian dalam. Aku spill dulu ya kakak bunda. Untuk si Chanel ini. Eh. Sorry. Untuk si LV ini ya kakak bunda ya. Kakak bunda tolong perhatikan ya. Perkulitannya perkulitan asli ya. Ini kulit gajah. Bagian tengahnya ini kulit gajah kakak bunda. Tapi kalau bagian sampingnya ya. Seperti biasa kakak bunda tuh ya. Kulit-kulitnya juga dia masih aman. Disininya dia sudah LV-LV yang monogram. Dasarnya dia warna hijau. Dan dia sudah presisi. Untuk warnanya ini. Dia lebih ke coklat. Coklat apa ya. Coklat muda gitu ya kakak bunda ya. Terus di bagian tengahnya. Dia sudah ada teks Louis Piton Paris ya. Tuh. Mewah banget. Ukurannya juga yang size 30an. Ini untuk bagian depan. Bagian samping ya. Tuh. Lipatan-lipatannya aman. Bagian belakang. Wow. Ini bobotnya mayan banget. Bagian samping. Bagian bawah. Sudut-persudutannya dia aman. Kakinya dia ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan semua sudah bersuliskan Louis Piton. Louis Piton. Kakinya ada 4. Semua sudah bersuliskan Louis Piton. Di bagian atas top handle-top handle-nya juga dia masih aman. Ya. Oke. Aku lanjut ke bagian dalam kakak bunda. Bagian dalamnya ini. Sekarang aku keluarin dulu untuk isiannya. Bagian dalamnya itu dia ada magnet ya bun. Bagian dalam dia ada magnet. Tuh. Magnetnya juga magnet tanam. Jadi kalau misalnya mau ditutup ya. Tutup gitu ya. Tup gitu ya kakak bunda ya. Dia ada magnetnya. Terus yang aku bilang dia lengkap dengan tali panjang ya. Tali panjangnya juga dia presisi. Nanti aku akan spill di akhir untuk tali panjang. Oke. Bagian dalamnya ini dia bahannya bahan suet ya. Bahan suet yang tebal. Ya kakak bunda bisa perhatikan. Terus untuk perkancingannya juga dia sudah LV. Ya ini untuk mengikat. Supaya kakak bunda gak terlalu lebar banget si tasnya. Terus kakak bunda perhatikan disini dia lengkap dengan satu romba jeep. Jeepernya juga dia sudah Louis Piton. Tarikan jeepernya kita cek ya. Tarikan jeepernya dia aman. Dalamnya dia bersih ya. Terus untuk di bagian sebelahnya lagi. Dia lengkap dengan satu romba jeep. Jeepernya juga dia sudah Louis Piton. Tarikan jeepernya aman. Bagian dalam bersih. Disini ada satu pocket. Lengkap dengan number seri ya. Ini number seri kulit seri CA. Ya tuh. Oke disini ya kakak bunda. Number serinya number seri CA. Terus disininya dia sudah ada tagnya. Louis Piton Paris Made in France. Louis Piton Paris. Ya kakak bunda bisa perhatikan tuh ya. Louis Piton Paris Made in France. Dalamnya masih bersih banget tuh. Masih bersih ya kakak bunda. Ini cakep banget. Dan ini bobotnya lumayan kakak bunda. Karena kulit banget ya. Kulit banget tuh. Ya kulit banget kakak bunda. Kita coba cek tali panjangnya. Tali panjangnya juga dia Louis LV yang monogram. Tali panjang dia bawaan. Ya tali panjangnya dia bawaan tuh. HWnya masih celing. Sudah Louis Piton Louis Piton. Terus ini juga udah presisi. Udah presisi ya tuh. Udah bunga-bunga semua kakak bunda. Udah presisi semua sudah bunga-bunga ya. Oke. Kita coba cek dulu number serinya ya kakak bunda. Number serinya tadi aku udah cek. Ini tembus kok. Ya CA. Dia seri CA. CA 1199 ya kakak bunda ya. CA 1199 itu sudah tembus tahun 2019 di minggu ke-19. Ya sudah tembus tahun 2019 di minggu ke-19. Nah untuk LV ini namanya adalah Louis Piton Limited Way Cuir Over Frey Tote Noisite PMBag. Agak panjang ya kakak bunda. Namanya juga barang-barang vintage, barang-barang second itu kakak bunda. Biasanya namanya tuh malah yang kita jarang denger gitu ya kakak bunda ya. Nah ini namanya Louis Piton Limited Way Cuir Over Frey Tote Noisite PMBag. Ya kakak bunda tuh. Sama ya. Jadi bagian depannya tuh yang kulit-kulit gajah. Terus bagian samping kiri kanannya yang LV monogram. Bagian top handle-nya dia kokoh gitu. Warnanya warna hitam. Lengkap dengan tali panjang juga kakak bunda ya. Tuh. Sama banget ini yang di web. Ini yang punya aku. Tuh. Sama banget kakak bunda gak ada bedanya. Dan dalamnya juga dia suede. Lengkap dengan pertek-tekannya ya. Made in-nya, made in France. Yang ini tadi tembus tahun 2019 ya. Untuk harganya, wuhh, 1.900 euro kakak bunda. Coba kita kalikan dulu ya. 1.900 euro itu berarti sekitar 38 juta ya. Harganya 38 juta. Masuk akal sih kakak bunda. Karena ini kan baru-barunya mungkin udah 50-an ya. Sekernya di 38 juta. Dan ini pun udah sold out. Ya. Oke, cakep kakak bunda. Perhatikan kulitnya. Kalau menurut aku sih, kalau liat tas kulitnya dulu kakak bunda. Kulitnya, tag-nya, number seri, kelengkapannya. Nah, ini semua sudah ada kakak bunda. Sesuai banget sama yang di web. Ya, cakep ya kakak bunda. Louis Pitong Limited Wedge Wear Overfrey. Ya. Tali panjang bawaan. Dalamnya dia bahan suede. Tebel banget kakak bunda. Tuh, kokoh ya. Kokoh banget. Number seri tembus tahun 2019. Zippernya semua sudah Louis Pitong ya. Kalau ada yang mau ya, si Overfrey secakep ini kakak bunda. Gercep ya. Ini jarang ada. Karena tebel banget kulitnya. Aku kasih yang ini berapa ya. Aduh, mewahnya luar biasa. Yang ini 1,2 ya. 1,2 juta Overfrey. Tebel. Tebel banget. Aduh, 38 juta ini kakak bunda dijual. Beruntung banget kakak bunda yang dapet ini. 1,2 aja ya. Kakak bunda yang mau. Kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat, keadmin. Lanjut. Kakak bunda yang ketiga. Yang ketiga aku punya dari Christian Dior. Untuk ukurannya dia panjang di 17. Yang ini panjang 17, tinggi 15. Ini cakep banget kakak bunda. Kalau mau dipakai kondangan atau ke festa ya. Tuh. Unik. Ini menurut aku unik. Kenapa aku bilang unik? Karena dia punya bahan kulitnya itu perpaduan antara pattern leather. Ya, sama yang lab skin biasa. Kalau pattern leather kan biasanya dia mengkilat ya. Shiny kakak bunda. Ini bahannya pattern leather. Tapi dia doff. Kulitnya dia doff. Ya kan? Doff banget. Warnanya cakep. Ini bener-bener warna-warna apa? Itu old money gitu kakak bunda. Yang biru-biru-biru donker. Atau kita biasanya bilangnya nevi gitu ya kakak bunda. Terus perpaduan warnanya secakep itu dengan warna gold ya. Dan untuk barang second segini warnanya masih shining banget. Masih goldy banget kakak bunda. Ya, terus untuk talinya dia rantai. Ya, talinya dia tali rantai mix dengan kulit. Dipakainya dia bisa model sling. Ya, dipakainya model sling seperti ini dia cakep. Tuh, buat kondangan kakak bunda pakai kebaya atau pakai dress yang warnanya seperti ini. Wow, super mewah. Ya, bisa dijadikan sling bag. Atau misalnya kakak bunda mau ditenteng juga bisa. Tali panjang dia bisa lepas-pasang ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya. Untuk bahannya aku bilang di awal dia pattern leather mix dengan yang lambskin. Jadi warna itu agak doff gitu. Terus kakak bunda lihat untuk dia punya tek-tekannya ya. Tulisannya D-I-R-O-nya masih lengkap Dior ya. Terus disini kulitnya sudah teknya Christian Dior Paris, Medina Medina Italy. Ya, jadi kalau kakak bunda nanti lihat ini kulitnya memang doff ya. Jadi sama persis yang pada saat nanti kakak bunda terima juga warnanya seperti itu ya. Oke, untuk stud-studenya dia semua sudah cd-cd ya. Christian Dior, Christian Dior kakak bunda cakep banget. Ini untuk bagian depan ini mewah sih harus ambil. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah sudut-persudutannya dia aman ya kakak bunda. Terus untuk bagian atas dia punya top handle juga aman. Talinya, HW-nya masih celing dan ini bobotnya berat ya kakak bunda. Terus dia, bagian atasnya dia lengkap dengan perkulitannya ya. Kulit-kulitannya juga semua masih aman banget ya. Perkulitan masih aman. Aw, mewah banget ya kakak bunda. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Tali panjang bawaan ya, dia sudah cd. Sudah cd. Oke, bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang ya seperti ini. Dia diselip begini kakak bunda. Nah, ini tinggal dibuka aja kakak bunda ya tinggal dibuka. Bagian dalamnya ini, furing-furingnya dia sudah cd-cd. Warnanya warna abu ya. Furing-furing sudah cd-cd ya kakak bunda. Dia warna-warna abu. Dia lengkap dengan satu ruang berjip. Dia punya jipper itu sudah cd. Ya, jippernya sudah cd. Tarikan jippernya juga dia sudah cd. Christian Dior. Tarikan jippernya dia aman. Bagian dalamnya juga dia masih bersih. Dia lengkap dengan pertektekannya. Ya, disini Christian Dior Paris. Made in-nya Made in Italy. Kelihatan nggak ya? Christian Dior Paris. Made in-nya Made in Italy. HW-nya masih cering. Furing semua sudah cd. Ya. Oke, dia lempeng aja tuh kakak bunda. Dan ini handphone besar harusnya masuk sih. Masih muat. Coba kita cek ya. Ini handphone besar ya. Masih masuk ya kakak bunda. Handphone besar masih masuk. Ini ya. Handphone besar seperti ini. Ya kak bunda. Masuk ya. Masuk. Tuh. Dan ini masih longgar. Kakak bunda masukin dompet. Lipstick. Ya masih muat. Ini bisa ditutup. Tuh. Jadi tenang kakak bunda. Nanti nggak muat ya. Gini-gini muat. Tenang kakak bunda. Handphone yang promise. Yang ukuran paling besar aja masuk. Ya. Oke. Cakep kan? Aduh ini mewah sih kakak bunda. Ini salah satu kekepan aku udah lama. Ya. Oke. Sebentar ya kakak bunda. Aku coba ini dulu. Sebentar ya kakak bunda. Aku coba ini dulu ya. Coba aku ceki-ceki dulu ya kakak bunda. Untuk si tas ini. Ya. Oke. Tuh. Ih keren banget. Ini mah wajib ambil. Lihat nih ya kakak bunda. Nggak diisi aja dia kokoh banget. Tuh. Nggak diisi juga dia kokoh banget ya. Coba kita lihat dulu. Tuh. Namanya adalah Christian Dior Lady Dior Mini Bag Blue Saphir. Namanya ini namanya Blue Saphir kakak bunda ya. Lamskin sama banget kakak bunda sama banget ya. Tali nya tali rantai HW nya berwarna gold terus dia punya stud-studenya semua sudah cedis-cedis disini sudah ada mainannya ya. Dior sama banget kakak bunda. Harganya si Blue Saphir wuuh luar biasa. Second ya. Second 43 juta kakak bunda. Harga second udah 43 juta. Ya si Blue Saphir. Ini wajib ambil sih kakak bunda. Nggak akan pernah lagi dapet model tekstur kulit yang seperti ini. Ya harga 43 juta. Oke. Kalau ada yang mau ya kakak bunda. Aku kasih best price aja deh. Sakep ini soalnya lucu. Ini juga termasuk ke depan aku. Gemes kalau pakai kondangan. Aduh dilihatin orang nih keren. Ya si Blue Saphir. Kalau ada yang mau ya kakak bunda. Aduh berapa ya. Harga 43 juta. Ini lihat. Lihat talinya aja kakak bunda. Aduh mewah ya. Mewah banget ya. Aku kasih yang ini di harga 1,3 ya. 1,3 juta Blue Saphir. Wah kakak bunda kapan lagi ya. Kakak bunda yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat, kakak admin. Oke yang terakhir kakak bunda. Aku punya dari si Louis Pitong Speedy. Ini juga unik ya kakak bunda. Untuk ukurannya dia panjangnya. Yang ini panjang 25 tingginya 24 ya. Panjang 25 tingginya 24. Oke. Wih. Kulitnya bun. Ini speedy ya. Ini speedy. Kulitnya luar biasa tuh. Kulitnya luar biasa. Oke. Pokoknya tenang kakak bunda. Kalau yang udah edisi lemari tuh udah pilihan. Ya udah pilihan. Aku udah pilihan yang paling bagus-bagus banget. Karena rata-rata juga semua tuh kekepan. Kekepan tuh istilahnya kayak simpenannya aku lah gitu kakak bunda ya. Jadi pastinya yang kalau udah edisi lemari aku tuh udah best of the best ya. Oke. Nah ini model-model speedy. Lengkap dengan tali panjang. Ada mainan-mainannya juga ya disini. Tali panjangnya juga dia cakep. Ih hawe-nya masih celing loh kakak bunda. Dan ini dia modelnya bukan adjust loh. Ya. Talinya maksudnya di adjust. Tapi bukan yang model kayak yang kancing biasa. Itu ada bolongan-bolongan. Dia yang model kancing buka begini. Tuh. Ya model kancing buka. Dan dia hawe-hawe-nya semua sudah Louis Piton. Louis Piton. Kalau dipakai ya. Kalau dipakai dia look-nya bisa diseling. Cakep ya kakak bunda. Kalau kakak bunda mau sling boleh. Atau kakak bunda mau ditenteng juga bisa ya. Model tenteng begini mewah. Tuh. Ya model tenteng begini mewah. Warnanya juga warna jarang ya. Warna coklat-coklat kopi gitu. Oke. Kita langsung spill ya. Kakak bunda. Dia semua sudah bertuliskan Louis Piton. Biasanya kan Elvi tuh. Kalau nggak monogram. Yang gambar bunga-bunga. Atau nggak azur. Atau nggak damir. Yang kotak-kotak ya kakak bunda. Kalau ini yang edisinya dia ada tulisannya. Louis Piton. Louis Piton. Ya. Oke. Ini untuk bagian depan. Kulit asli ya bu. Lihat kulitnya. Aduh lembut ya. Ini kakak bunda lembut banget. Ini untuk bagian depan. Bagian samping. Ya. Bagian belakang. Tuh. Ini bagian samping. Bagian bawah. Dia kakinya kayak panjang gitu. Dan lihat ini. Sampai kotor begini kakak bunda. Ini nggak pernah dibuka. Berarti sliknya ya. Tuh. Sampai kotor begitu ya. Sudut-sudut. Tapi nanti kalau kakak bunda buka. Cling. Masih ngecling ya kakak bunda. Berarti ini sama orang sebelumnya. Nggak pernah dipakai. Ya. Terus ini bagian top handle-nya. Masih aman. Tali panjang dia bawaan ya. Seperti yang aku bilang tadi. Tali panjangnya dia bawaan. Di sini sudah Elvi. Kancing-kancingannya dia sudah Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Oke. Bagian luar dia excellent condition. Aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia lengkap dengan satu orang berjip. Kita cek. Zippernya dia aman. Zippernya dia aman. Ya. Bagian dalamnya wow. Bagian dalamnya suede. Bahannya bahan suede. Kakak bunda masih bersih. Dan dia ngeplong aja. Ya. Masih bersih. Oke. Di sini ada 1-2 pocket. Nggak ada zipper ya bun. Di sini sudah ada tag-nya. Louis Vuitton Paris. Made in-nya Made in France. Ya. Louis Vuitton Paris. Made in-nya Made in France. Kakak bunda. Dan dia lengkap dengan number seri. Number serinya nanti kalau kakak bunda cari. Dia number serinya stamp. Ya. Number serinya stamp. Jadi di balik. Yang ada pocket ini. Itu ada number seri di ujung. Ya. Dan dia punya number seri itu. Stamp. Nih. Ya kakak bunda. Number serinya stamp. Bukan yang model kulit tambahan. Gitu. Tapi dia yang model stamp. Number serinya MB0048. Ih. Cakep banget ini mah. Cakep banget. MB0048. Coba kita cek dulu ya. MB0048. Wow. Udah tembus juga. Tahun 2008. Minggu keempat. Tahun 2008. Minggu keempat. In France. Udah tembus juga MB0048. Minggu keempat. Tahun 2008. In France. Ya. Oke. Cakep ya kakak bunda. Mewah kan. Mewah dong. Tuh. Ya. Ada loh ini kakak bunda. Ternyata. Nih. LV bag. Ada. Ya. Orang jual secondnya berapa? 5 jutaan. Ya. LV bag ada. Yang tulisannya Louis Vuitton. Louis Vuitton semua. Ini jarang ya kakak bunda. Gercep deh kakak bunda. Ambil. Dia model speedy. Tapi yang bertuliskan semua Louis Vuitton. Louis Vuitton. Masih lengkap juga mainan-mainannya. Tuh. Mainannya lengkap. Kulitnya kulit asli ya. Lembut banget. Terus bagian dalamnya dia bahannya-bahan sweat. Ya. Bahan sweat. Di sini dia sudah lengkap dengan pocket. Made in-nya Made in France. Number seri tembus ya. Tadi kakak bunda MB. 2008. Tahun 2008. Ya. Oke. Cakep ya kakak bunda. Wuuu. Semewah ini. Keren ya. Aku kasih the best price aja ya. Aduh. Cakep banget. Ini jarang nemu soalnya kakak bunda. Model Louis Vuitton. Eh. Louis Vuitton. Louis Vuitton seperti ini. Ya. Ini kalau kakak bunda taruh aja gitu di lemari kaca kakak bunda. Wuuu. Mewahnya. Tapi sayang kakak bunda. Tas tuh harus dipakai ya. Kalau dipajang doang. Tasnya gimana gitu ya. Harus dipakai ya kakak bunda. Biar kelihatan cetar membahana ya. Oke. Aku kasih harga terbaik aja ya untuk si Louis Vuitton ini. Wuuu. Mewah ya kakak bunda. Number seri tembus. Per HW-HWannya semua masih aman. Masih celing banget. Tali panjang bawaan. Dalamnya berbahan sweat ya. Aku kasih yang ini di harga 2,4 ya kakak bunda. 2,4 juta. Aduh. Ini orang jual second udah 7 jutaan kakak bunda. Ini sudah otentik ya. Gercep kakak bunda. Yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat. Kak admin. Oke. Terima kasih ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel youtube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya. Boleh banget langsung di screenshot ya kakak bunda. Langsung di whatsapp. Ke nomor admin. Di 0857-1123-6743. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah. Tunggu ya. Tunggu ya.